Memiliki sejumlah destinasi wisata seperti kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat dan wisata Lembang, Jawa Barat dipadati wisatawan saat libur Tahun Baru Imlek 2023. Penerapan rekayasa lalu lintas pun diberlakukan untuk mengurai kebacetan. Memasuki libur panjang akhir pekan di Tahun Baru Imlek 2023, wisatawan dengan mayoritas dari Jakarta kembali padati kawasan wisata Puncak yang masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit. Tercatat sejak Jumat hingga Sabtu dini hari, lebih dari 14.000 kendaraan melintas ke Puncak. Diperkirakan volume kendaraan mengalami kenaikan hingga 20% saat libur Tahun Baru Imlek. Satlantas Porles Bogor mengerahkan sebanyak 250 personil gabungan untuk mengamankan kelancaran lalu lintas di libur Tahun Baru Imlek 2023. Untuk mengurai kebacetan, penerapan rekayasa lalu lintas dengan skema one-way dan ganjil genap diberlakukan secara situasional. Kami dari Serlantas Porles Bogor sedang memperlakukan one-way ke arah puncak. One-way ini dilaksanakan mengingat arus dari tadi jam 6, itu ada peningkatan menuju ke arah puncak. Kurang lebih hampir 20% arus yang menuju ke arah puncak itu ada peningkatan sehingga kita berlakukan one-way ke arah puncak. Kemudian selain one-way juga kita laksanakan genap ganjil. Genap ganjil ini dilaksanakan mulai dari kemarin hari Jumat jam 14.00 sampai dengan hari Senin di jam 24.00. Sementara itu antrian kendaraan pribadi wisatawan dari sejumlah daerah memadati jalur wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Intensitas kendaraan meningkat diakibatkan banyaknya wisatawan yang menghabiskan waktu libur Tahun Baru Imlek di sejumlah tempat wisata di Lembang. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Porles Cimahi akan memperlakukan one-way sepenggal bila terjadi kemacetan. Tim Liputan Ainews melaporkan.